Pemirsa sangat disayangkan musibah terjadi menimpah Clementinal Roller Sport Arena yang berlokasi di kawasan Buperwaina, di mana sekawanan orang tak dikenal membobol dan melakukan pengerusakan venue pada hari Sabtu lalu. Venue bertaraf internasional itu memiliki historis yang tak akan dilupakan, di mana kontingan sepatu roda berhasil menyumbangkan delapan medali emas saat pertandingan cabur sepatu roda pada PON 20 Papua yang digelar di venue tersebut. Humas Persatuan Olahraga Sepatu Roda Provinsi Papua, Vanui Robert mengungkapkan, sejumlah ruangan dalam venue tersebut dirusaki dan dibobol. Selain merusak pintu luar ruangan dan barang-barang, orang tak dikenal juga merusak server. OTK ini menggunakan anak tangga untuk memasuki arena stadion. Mereka juga merusak media center, gudang yang berisi perabotan untuk pertandingan. Sedangkan di ruang multimedia terlihat kabel-kabel yang berhubungan dengan papan scoring board juga dirusak. Kejadian ini pun sudah dilaporkan pihak Perserosi Papua kepada kepolisian setempat. Dikatakan Vanui bahwa barang-barang yang dirusaki itu belum diinventarisir. Mirisnya lagi OTK tersebut merusak kabel-kabel optik dalam venue ini yang bernilai ratusan juta rupiah. Dan dibutuhkan uang puluhan juta untuk memasang kembali kabel optik tersebut. Dimana kabel ini dipasang oleh tim teknisi dari Jakarta untuk PON20. Sementara itu, Ketua Perserosi Kota Jayapura, Yonas Randan Buam, menyayangkan peristiwa tersebut. Pasalnya venue itu masih berfungsi dan digunakan para atlet sepatu roda untuk berlatih setiap Sabtu. Dirinya berharap pemanggaran keliling menjadi perhatian utama. Kemudian peran kontraktor untuk memperbaiki kerusakan selagi dalam pemeliharaan. Dan juga harapannya pihak kepolisian dengan cepat dapat merespon laporan mereka. Kornel Lemudumi, Ainis Jayapura melaporkan.